Pemuda Palestina di kamp pengungsi ikut menyerang Israel di utara Beth Laham di tepi barat pada Rabu 20 Desember malam. Para warga pun merasa murga karena tentara Zionis telah menembak seorang anak bernama Mahmud Muhammad Al-Zawd. Dikutip dari Al-Mayadin, kabar ini dikonfirmasi oleh media Palestina. Pada saat yang sama, Hamas menargetkan tentara pendudukan dengan bahan peledak yang diproduksi secara lokal di lokasi perkembangan militer yang didirikan tentara Israel di dekat kamp pengungsi Aida. Di sebelah barat Beth Laham, warga Palestina juga ikut menghadapi pasukan pendudukan Israel di Desa Husan. Peristiwa ini terjadi setelah serangan besar-besaran ke kota Palestina di tepi barat, di mana penyerangan itu berlangsung dari Senin malam hingga Selasa pagi oleh para tentara Israel. Taktik ini telah digunakan oleh Israel hampir setiap hari. Mereka berupaya untuk menekan dukungan warga Palestina di tepi barat kepada warga Palestina di jalur Gaza. Meski begitu, upaya tersebut agaknya sia-sia di mana para warga justru ikut menyerangnya. Di Janin dan Tul Karem, penggerbekan berubah menjadi serangan besar-besaran. Israel menghancurkan infrastruktur kota dan mengeksekusi puluhan warga Palestina. Zionis juga melakukan serangan pesawat tak berawak di daerah-daerah tersebut yang menargetkan warga sipil, toko-toko, dan rumah-rumah di Tul Karem dan Janin.